Hai rekomendasi kulkas 2 jutaan tapi ini kayaknya kayak masuk ke Hai rate yang tiga juta karena kalau di harga offline itu Hai mungkin harganya sekitar 3.400.000 kurang lebih Nah kalau kalian beli belanja online harganya bisa kayak sama saya 2.900.000an Hai jadi disini saya akan rekomendasi salah satu kulkas dengan harga sekitar 2 juta 3 jutaan Hai dan disini saya pakai atau ngerekomendasiin kulkas dari LG Hai dengan tipe GNB 195 SQMT Hai kelebihan dari kulkas yang tipe LG yang ini adalah dia sudah Smart Inverter dan dua pintu Smart Inverter kemudian dia tidak ada bunga bunga esnya jadi no no frost tidak ada bunga esnya jadi kalian nggak bisa agak usah ribet buat ngebersihin bunga es karena dia teh udah tanpa bunga es kemudian eh eh tatakannya pakai tempered glass tonton video ini sampai selesai buat lebih lanjut tonton video ini lebih lanjut biar kita ketahui seperti apa dalam hal dari kulkas ini Tonton video ini sampai selesai Hai Hai halo 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 selamat menikmati ini tampilan depannya guys ini tampilan depan tampilan samping samping kanan dan tampilan belakangnya cuma nakutnya kenapa ya kulkas itu belakangnya tidak ada kayak pelindung buat melindungi ini soalnya kan kalau menurut saya takut ada apa yang masuk ke dalam sini ini tampilan belakangnya ini tampilan belakangnya ini kayak tampilan dalamnya di tampilan depan ini guys di ruang pembeku ini disininya ada 2 tempat 2 slide gitu kemudian ini kita udah ada ice maker nya suhunya ini sampai 7 kalau gak salah suhunya sampai 7 posisi yang dianjurkan itu posisi 3 sedang berarti ini kali ya kemudian disini kemudian disini ice maker nya masih dibuka kemudian disini ada model nya terus kelas iklim nya tegangannya 220 volt 50 hertz arus nya 1,1 ampere pencair bunga ice nya 125 watt kemudian kapasitas kotor nya 202 liter dan bersih nya 187 liter beratnya ini 40 kg dimensi nya jadi panjang nya 55 cm 55 meter 55 cm lebarnya 58,5 cm jadi panjang panjang nya 55,5 cm terus lebarnya 58,5 cm kemudian tingginya 1,4 meter ya ini di tampilan bawah ya tampilan atas kita apakah ke tampilan bawahnya ini tampilan bawah di tampilan bawah ini ada untuk telur-telur seperti itu guys kemudian ini sudah tahu kotak 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 satu kotak di sini di bawah ternyata ini kosong karena untuk ini tampilannya seperti ini buat apa ya tidak tahu buat botol-botol mungkin dan di dalamnya lagi ini ada berapa slide 1,2,3,2 slide dia sudah tempered glass kemudian di sini ada suhu nah dingin sangat dingin kemudian ini tempat fruit vegetable nya oke ini gak tahu buat apa ya oh dia bisa dicabut kita coba buka dulu apa sih gak bisa kayaknya ini kita dapat untuk nanti kartu garansi nya di sini ada kartu garansi plus kayaknya buku panduan gitu pendingin pembeku nanti kita baca dari segi warna dia kayak kalau dideketin dia kayak silver cuma ada garis-garis gitu warnanya kayak gini ini ini ada petunjuk singkatnya normal 2 karena kita GN 195 ini di 2 dingin di 5 bisa kalau penuh di 2 paling rendah di 7 paling sangat dingin kita tidak boleh pakai ini tapi nanti ini tidak ada bunga ais nya kok penasaran ini aku masih penasaran sama fungsi kulkas yang ini kayak ini buat apaan sih ya buat didorong ini mah cuma ininya gak tau nih juga bisa dipindah-bindah kita bisa pindah kemana 2 slide ternyata ya 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 begitu lah nanti kalau ada info selanjutnya sementara segitu dulu nah ini garansinya smart importernya kompresor garansi 10 tahun kemudian mau kasih tau aja ada yang lebih bagus dari ini namanya linear inverter kalau ini smart inverter kalau yang lebih bagus lagi linear inverter jadi suara bising kulkasnya lebih kecil kemudian lebih hemat listrik juga ini hemat ada yang lebih hemat lagi harganya sekitar beda kayak 500 ribuan gitu padahal masih mending yang beda 500 ribu mending beli sebetulnya cuman saya udah terlanjur beli ini ini setelah aku keletekin semua plastiknya guys jadi HCS makernya tuh bisa dipindah-pindah kayak gini misal kita mau cempen enakan disini bisa dipindah-pindah kemudian kalau misalkan ada barang yang gede kita bisa ini juga bisa di bisa dicopot jadi ini klop untuk kalian yang pengen es nah ini kita putar ke arah kanan dalamnya kayak gimana ini dalamnya ini tempat keluar ke kandinginnya gitu guys yang atasnya itu ada lampu dan ini kan posisi dalam kan ya nah di atasnya itu ada lampu sama penghilang bau kayak ada penghilang baunya guys ini gak tau nih temen-temen ternyata ini nih ini tadinya aku pikir buat nyimpen minuman gimana nih kalau banyak minumannya emang ada aku mikir gitu ternyata ini bisa dicopot guys nah kalau kalian minuman banyak di sisi ini bisa dicopot bisa dipindahin kayak ke atas bawah oh oh hm hmm 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 an hmm ternyata ternyata m khis Terima kasih telah menonton